Halo Ki Sampai sore Kang Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Gak jelas suaranya Aman aman suaranya Gimana gimana Ki Ini Kang, kemarin kan Timnas Indonesia Baru aja mencetak sejarah nih Kang Lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia nih Nah hari ini atau akhir pekan nanti nih Kita Indonesia berpotensi lagi mencetak sejarah nih Kang Khususnya buat di Ajang Balangani Dimana pembalap kebanggaan kita Sean Gelayal akan bertarung di putaran 4 ya W2024 Di pembalapan 24 jam lemang Atau 24 hour of lemang Nah, kita bahas persiapan Persiapan Sean Untuk balapan di lemang nanti Sebenarnya arti buat Membalap nih, balapan lemang itu seperti apa sih Karena kalau kita kenalkan balapannya sangat Ikonik gitu ya, sangat didambakan Para pembalap gitu Kang Jadi kalau kita bicara Lemang 24 jam Ini kan balapan Salah satu balapan tertua di dunia lah ya Selain Indy 500 Balapan tertua dan bergensi yang Hampir semua pembalap mobil Mau terlibat dan menang disitu ya kan Dan Indy 500 itu Tahun 1911 Sudah gelar balapannya Terus Lemang nih yang kedua Tertua kedua tahun 1929 Dan yang ketiga Lemang yang 24 jam ya Yang ketiga Monaco F1 F1 tahun 1929 Jadi Monaco itu Jadi tiga balapan ini Sebelum masuk Kalender kejuaraan dunia Masing-masing kategori Itu udah ngegelar balapan duluan Balapan terpisah lah Balapan mandiri gitu Jadi Standalone race ya Jadi Ada Indy 500 Kemudian masuk ke kalender IndyCar Lalu Lemang 24 jam Lalu masuk kalender Ewek Dan Monaco F1 Lalu masuk kalender F1 Jadi ini Balapan yang Tiga balapan yang Sangat Apa Ingin Siapapun berpartisipasi di dalamnya Dan Kalau bisa memenanginya Kalau bisa menang tiga balapan ini Ini Dan ada julukan khusus nih Buat tiga balapan ini Namanya triple crown Triple crown itu ya Ada tiga kan Apa Pembalap yang bisa menang Di tiga balapan ini Dan satu-satu di pembalap Sampai saat ini Yang bisa menangin triple crown itu adalah Pembalap Inggris Graham Hill Bapaknya Damon Hill Itu juara dunia Ewek Yang sekarang ini Yang hampir melakukan Hal yang sama Mengulang prestasi Graham Hill itu Fernando Alonso Dia menang Monaco Pernah Menang 24 jam Pernah Leman Bersama Toyota Ewekannya sama Renault dulu Tapi di Indy 500 Dia Waktu leading Terus mesinnya meledak Waktu Waktu nyoba Jadi ini balapan yang bergengsi Dan Kalau kita bicara lemah 24 jam Itu Para pembalap F1 Juga pengen Kalaupun gak sempat nonton Mereka Avisanya Mantengin Merhatiin Monitor balapan ini Dari start Hingga finish Maka itu F1 Kalau jadwalnya bentrok Sama Sama Lemah 24 jam Itu pembalap Marah Karena mereka juga pengen Pengen nonton Balapan ini Nah sekarang Balik ke Tadi Yang Kidaus bilang Soal sejarah Indonesia Sejarah Indonesia Jadi Sean memang Tahun 2022 Sudah bikin sejarah Di LMP2 Hampir menang Tapi podium Dan itu podium Pertama kali Pembalap Indonesia Di Lemah 24 jam Dan kita abaikan Kelasnya dulu Karena di kelas apapun Lemah 24 jam Ini Itu Sama beratnya Dan sama bergensinya Memang kelas utamanya Adalah hypercar Tapi Di kelas LMP2 Atau GT3 Atau LM GT3 Itu Siapapun Menang disini Tetap Statusnya Atau Predikatnya Sebagai pemenang Dan itu Ada catatan khusus Buat Buat Siapapun Yang Berhasil Meraihnya Sebagai winner Sebagai pemenang Jadi Kalau Tadi Kidaus bilang Akan ada sejarah Lanjutan Tim sepak bola Kita yang Lohus kebabaan ketiga Yang tadi Kidaus udah bilang Keputaran ketiga Kualifikasi peladunya Mudah-mudahan Ini Sean Ini kan Usaha keempat Sean Berarti di Lemannya Tiga Pertama Dia kan Di kelas LMP2 Dan dia Tahun ini Di kelas GT3 Bukan berarti Dia turun kelas Karena memang Kelas LMP2 Di FHW Sepanjang musim ini Dihapus Sepanjang musim ini Dihapus Adanya hanya Hypercar dan GT3 Dan khusus Di Leman Memang LMP2 itu Sebagai Undangan Untuk Undangan dari ACO Atau ACO Atau Promotor Kejuaraan Mengundang Khususus Juara-juara LMP2 Dari ACO Naman Series Yerupan Naman Series Dan Beberapa balapan Lainnya Ada undangan khusus Jadi untuk Meramaikan Jadi nanti Total Ada 62 Mobil Dari Tiga kelas Plus Satu mobil Innovation car Namanya Jadi total 63 Yang balapan Benar-benar Memperbuatkan Apa Pemenang Atau Pemenangan Itu ada Tiga kelas Hypercar Lalu LMP2 Dan LNGT3 Ya di barat Sion Kelasnya Sion LNGT Ya Nah ini kita Soal persiapan Kalau dari kemarin Saya lihat Saya baca Pemberitaan Tentang Sion Positif Jelang balapan Di Lemang Timnya W131 Konsisten Bersaing Di papan atas Nah kira-kira Kans Di Balapan Nanti Gimana Kalau Bicara Hasil Tes Bahkan Sampai Semalam Hasil Free practice Memang So far Menjanjikan Ada potensi Untuk Meraih Hasil Bagus Kita Tentu Berharap Menang Tapi Kita coba Ini dulu Pisahkan dulu Karena banyak Faktor Jadi Pemenang Di Leman Itu Memang Hasilnya Bagus Waktu Test day Atau Test day Itu Kayak Apa ya Kayak Test Adapasi Tes Awal Hari Minggu Minggu Kemarin Dari 6 jam Memang hasilnya Bagus Sean Dan Terutama Agweto Farfus Dua Membalap Dengan Kategori Paling Baik Di Tim W131 Itu Bukan Cuma Cepat Tapi Konsisten Konsisten 3 menit 58 59 Paling banter 4 menit Memang Darren Liung Ini butuh Lebih lama Lebih lama Beradaptasi Dengan Environment Environment Kejuaraan Betapa Ganasnya Para Balap Di WEC Ini Dan Ruki Di FIWEC Dia Tahun lalu Jadi juara GT3 British Championship Tahun ini Menang Sama Sean Di Dubai 24 jam Tapi Begitu Masuk Ke FIWEC Dia Sediri Surprice Dengan Betapa Kompetitif FIWEC Dan Pada Balapan Kedua Dia Lebih Surprice Dia Bisa Menang Waktu Di Mal Dia Bisa Menang Itu Mudah Menang Trigger Trigger Ini Plus Jadi Gini Lung Ini Lebih Banyak Diberi Kesempatan Ada Di Track Sama W 31 Karena Kecepatan Yang Sudah Ada Di Sean Dan Farkus Tinggal Di Maintain Dan Dipakai Untuk Strategi Balapan Yang Pas Lung Ini Memang Utus Terbang Lebih Banyak Karena Lemang Ini Panjang Panjang Banget 13,6 Lebih Panjang Untuk Balapan Normal Ini Paling Panjang Tentu Karena Selain Balapan Ada Sirkuit Sirkuit Yang Lebih Panjang Lagi Kayak Null Boving Yang Sampai Null Life Itu Sampai 22 Kilo Dan Dipakai Untuk 24 Jam Null Boving Tapi Untuk Kejuaraan Dunia Ini Yang Paling Panjang 13,6 13,6 Ini Yang Paling Panjang Jadi Daring Itu Butuh Mileage Atau Butuh Jam Terbang Di Beberapa Sirkuit Kan Sebelum Kelemang Mereka Sempat Latihan Tertutup Atau Private Test Di Sofolo Di Brazil Dan Itu Menolong Banget Memang Kalau Bicara WRT 31 Secara Di atas Kertas Memang Tergantung Dari Performa Daryum Yang Semua Kita Harapkan Bisa Lebih Nyetel Dengan Bisa Lebih Nyetel Dengan Environment Environment Balapan Di Lemang Apalagi Kalau Di Seri-seri Lain Di Seri Pertama Sampai Ketiga Itu Di Qatar Di Mola Dan Di Spa Itu Kan Hanya Dua Kelas Hanya Ada Kelas Hypercar Dan GT3 Ini Tambah Satu Kelas Lagi Kelas LMP2 Dan Bisa Dibayangkan Kalau Lebih Lebih Padat Dan Gini Masalahnya GT3 Ini Kelas Paling Bawah Dan Kalau Di Trek Itu Ketemu Dengan Mobil Lebih Kencang Dia Harus Ngalah Yang Tadinya Ngalah Hanya Untuk Satu Kelas Hypercar Ini Ngalah Untuk Dua Kelas LMP2 Dan Itu Juga Gak Gampang Mungkin Kalau Free Practice Keliatannya Normal Bisa Ngalah Tapi Balapan Environment Beda Lagi Apalagi Malam Malam Itu Gak Gampang Balapan Malam Di Lemang Sean Sudah Sudah Bilang Balapan Lemang Itu Susah Melintas Di Mulsan Mulsan Strain Sudah Paling Panjang 6 Kilo Memang Dibagi 2 Jadi Kira-kira Masing-masing 1,8 Sampai 2 Kilo Itu Gelap Gak Ada Lampu Jadi Menurut Hanya Mengandalkan Lampu Yang Ada Di Mobil Masing-masing Kelas Lampunya Cuman Seadanya Gak Terang Terang Lampu Iya Seadanya Lampunya Seadanya Nah Darren Liung Atau pas Nyetir Malam Itu Juga Adaptasi Yang Gak Gampang Memang Kemarin Ada Free practice Malam Habis Free practice 2 Kan malam Itu Liung Dikasih Banyak Ngetir Sama Sama WR31 Dan Secara Umum Memang Dari Hasil Test D Lalu Free practice Sampai Free practice 2 So far Menjanjikan Untuk WR31 Karena Selalu Ada Di Top 3 Semalam Bahkan Top 2 Sebenarnya Top 3 Cuman Tim Di Station Racing Nomor 777 Itu Track limit Jadi Waktunya Dihapus WR31 Yang terjadi Di P3 Naik Ke P2 Untuk FP2 Oke Berarti Sekarang Jadwalnya Tinggal Yang Hyperful Buat Kualifikasi Kalau Bicara Hyperful Mungkin Bisa Sekalian Ngejelasin Kemarin Itu Ada Babak Kualifikasi Jadi Di Babak Kualifikasi Itu Durasi Satu Jam Itu Siapapun Boleh Ikut Beda Dengan Seri-seri Lain Seri-seri Lain Babak Kualifikasi Dan Hyperful Hanya Pembalap Bronze Tapi Huzus Gleman Itu Di Babak Kualifikasinya Boleh Pembalap Siapapun Mau Pembalap Platinum Atau Gold Dan Tim-tim lain Kebanyakan Pake Dua Pembalap Pembalap Gold Atau Platinum Atau Silver Gold Atau Silver Platinum Dua-duanya Cuman WRT 31 Aja Yang Pake Darren Sebagai Bronze Dan Agustov Arfus Sebagai Sebagai Pembalap Platinum Ini Sebenernya Bagus Strateginya Untuk Memberikan Kesempatan Darren Lyung Kalau Lolos Ke Babak Hyper Nanti Malam Tapi Kemarin Ada Insiden Jadi Pas Augusto Farfus Udah Bagus Waktunya Pas Di Usaha Terakhir Dia Itu Sektor Satu Sektor Dua Udah Kenceng Banget Tinggal Sektor Tiga Ada Red Ada Insiden Kamu Iko Bayasi Melintir Karena Waktunya Tinggal Dua Menit Sama Res Director Udah Di Stop Karena Gak Ada Gunanya Dua Menit Karena Satu Lab Leman Di Mobil Hypercar Dengan Mobil Hypercar Itu Udah Tiga Setengah Menit Tiga Menit Sekian Detik Jadi Dua Menit Tidak Dih Jadi Di Stop Dan Akhirnya Farfus Yang Kalau Normal Nih Mungkin Dia Bisa Masuk Top Atau Lolos Sebagai Batas Sebatas Ganti Cuma 8 Balap Dari Balang Kualifikasi Di Masing-masing Kelas Yang Lolos Ke Hyper Pole Itu Udah Bukan Strasnya Gede Banget Untuk Lolos Ke Top 8 Cuma Karena Ada Red flag Jadi Gagal Akhirnya Start Dari Posisi 15 Tapi Di Lemang Sebenarnya Posisi Karena Balapannya 24 Posisi Start Tidak Terlalu Berpengaruh Kalaupun Pole Position Hanya Dapat Satu Poin Tidak Dapat Misalnya Formula E Dapat Tiga Jadi Tidak Terlalu Signifikan Juga Untuk Hanya Memang Setelah Berkaca Dari Kegagalan Kemarin Yang penting WRT Kan Udah Jelas Mobilnya Kenceng Dan Bahkan Ada Fun Pitstop Challenge Fun Pitstop Challenge Yang Diselenggarkan Oleh Promoter Atau Panitia Itu Tim WRT Tiga Satu Menang Untuk Pitstop Challenge Kelas GT3 Jadi Cepet-cepetan 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 Pitstop Tapi sebenarnya Buat fun Tapi Kalau Itu Sekaligus Latihan Latihan Untuk Nanti Pitstop Saat balapannya Itu Menambah Ini Menambah Semangat Bahwa Mobil Sudah Terbukti Bisa Bagus Dari Hasil Free Practice Lalu Untuk Pitstop Challenge Ternyata Juga Bisa Fastest Bisa Tercepet Bisa Menang Juara Ada Trophy 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 Untuk WRT Ada Trophy Khusus Pitstop Challenge Mudah-mudahan Semua Gejala Bagus Tanda-tanda Bagus Ini Benar-benar Hari Sabtu Lusa Insya Allah Bisa Ada Dampaknya Ada Ikutannya Ada Efeknya Kita Doakan Amin Ini Karena Sebelum Kita Bahas Perolehan Poin Dapat Poin Double Digandakan Tapi Sebelum Kita Ngomongin Poin Peluang Nyondok To Poin Satu Juga Memungkinkan Gitu Ya Timnya Dabuk Api 31 Nah Ini Saya Mau Promo Delu Nih Buat Yang Mau Nonton Nonton Langsung Boleh Teman Sobat Sobat Netcom Atau Penggemarnya Sean Yang Ingin Menyaksikan Langsung Nih Aksinya Sean Di Circuit Lemang Ini Bisa Langsung Aja Ada Dua Channel Yang Bisa Kalian Boi Entertainment Itu Akan Dimulai Hari Sabtu Pukul Sembilan Malam Kemudian Ada Lagi Di Channel Website Resminya Sean Gleil Di www.sean.gleil.com Nah Itu Akan Dimulai Jam Sembilan Itu Bisa Kalian Saksikan Mau Nonton Lewat Youtube Bisa Mau Nonton Lewat Website Silahkan Dua Duanya Bisa Disaksikan Secara Langsung Balapannya Oke Kita Lanjut Soal Poi Ini Kan Karena Poinnya Juga Double Kalau Melihat Di Cluster Main Ini Kan Tim W 31 Sementara Posisi Duan 37 Poin Sementara Posisi Satunya Ada Main T Pour Racing Ada 72 Poin Ini Kalau Menang Kan Kemungkinan Bisa Nyodok Posisi Satu Ya Tergantung Hasil Tim Mantinya Juga Dia Di Posisi Berapa Kan Memang Gini Jadi Seperti Yang Dibilang Augusto Farfus Memang Itu Kalau Menang Secara Poin Ini kan Balapan Ada 8 Seri Masih Lama Baru Kelar 3 Seri Baru Balapan Cuma Bagi Farfus Bener Banget Yang Penting Kalau Kita Menang Pasti Menang Dulu Soal Poin Nanti Belakangan Karena Kalau Menang Kan Banyak Ikutannya Selain Katakan Katakan Si Ini Juga Ada Hasil Bagus Tapi Kan Kalau Misalnya WRT Bisa Menang Itu Tingkat Kepercayaan Dirinya Luar Biasa Bagus Luar Biasa Tinggi Karena Udah Terbukti Mereka Bisa Menang Dua Kali Di Mola Menang Di Leman Menang Nah Itu Harus Dibuktiin Dulu Jadi Bener Fokusnya Itu Menang Dulu Kita Buktiin Kita Bisa Menang Di Leman Kalau Poin Itu Sebagai Konsekuensi Dari Kemenangan Di Balapan 24 Jam Dimana Poin Memang Kalau Menang 50 Kalau Memang Menang Tinggal Lihat Posisi Team Mante Racing Itu Mante Pure X Racing Itu Berapa Karena Kalau Di Posisi 2 Kan Juga Gede Juga Dapat Poin Ya 36 Jadi Memang Yang Mending Fokusnya Menang Dulu Dan Saya Yakin Tim WRT 31 Itu Memang Fokusnya Gak Salah Bahwa Mereka Punya Potensi Bagus Disini Untuk Jadi Katakanlah Podium Dulu Menang Memang Banyak Faktor Dilemang Ada Kan Sudah Banyak Kejadian Balapan Tinggal Sedikit Lagi Menang Lalu Masalah Teknis Gagal Balapan 24 jam Itu Penuh Ketidak Pastian Bahkan Tim Yang sudah Kena Penalti Bermenit Menit Pun Bisa Jadi Pemenang Disini Dimana Di Eleman Ini Karena Memang Balapannya Kalau Kita ingat Balapan Musim Lalu Musim Lalu Sean Timnya WRT Juga 31 Dimana Di Kelas LMP2 Itu Kan Dibilang Ya Nyaris Memukuskan Harapan Untuk Meraih Hasil Bagus Karena Di saat Hujan Dia Tabrakan Mobilnya Hancur Dibetulin Lama Dimana Dibetulin Lama Di Garasi Terus Bisa Balapan Lagi Udah Ketinggal Satu Lab W W W W 31 Udah Ketinggalan Satu Lab Udah Di Overlap Sama 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 LMP2 Terus Bisa Unlab Atau Bersama On The Same Lab Dan Punyakan Snake Podium Bahkan Itu kan Luar biasa Ininya Apa Namanya Recovery Luar biasa Di Balapan 24 Jam Itu Begitu Ada Kadang-kadang Bisa Menguntungkan Kita Juga Bisa Merugikan Ini Yang Juga Harus Dijaga Dan kita yakin Semua sudah sangat siap untuk itu Dan Sean kan juga sudah sangat siap Baik dari sisi mental maupun fisik Untuk tampil bagus Di sini, kalau kita lihat hasil dia Di dua free practice Kemarin, dan plus test day Kelihatan dia memang Secara preparation Sudah sangat baik Untuk tampil Habis-habisan di leman kali ini Tinggal gimana nanti Strategi tim dan konsentrasi pembalap Karena kalau kita lihat kembalapan 24 jam Itu kan, kalau saya lihat Gambar-gambarnya ya Di balapan-balapan sebelumnya Kadang pembalapnya, tidurannya di kursi Itu jamannya ya tidur-tidur Iya, kalau Gini, pembalap itu Memang butuh tidur Tidak ketang misalnya Satu jam, dua jam Tapi mereka butuh istirahat Tapi bukan berarti ketika mereka bangun tidur Langsung Siap keber, enggak, karena harus Adrenalinnya mesti dipam dulu Mesti dipompa dulu Adrenalinnya Enggak bisa langsung Ya kalau kita bahas Kita pemanasan lah Sebelum olahraga gitu kan Mesti dipacu dulu kan Adrenalinnya Jadi Mereka tetap butuh tidur Butuh istirahat Seberapapun Mereka dapatkan waktu Istirahat itu Mereka harus Melakukan itu Dan Kadang-kadang Seperti yang Sean dan Berkembala bilang Susah Walaupun mereka butuh istirahat Tapi mereka juga Penasaran Ngikutin Ngikutin Apa Tim mereka udah sampai mana sih Atau ada apa sih gitu Itu wajar lah Kalau kita Balapan Bersama Balap lain Untuk mengeber mobil yang sama Nah itu Ya psikologisnya wajar ya Tapi tetap mereka Harus tidur Dan mereka kita yakini juga Punya jam tidur khusus Dan sesi khusus Yang Sudah di Plan atau direncanakan Oleh Timnya Gitu Gitu Siap Ini saya mau mutip sedikit nih Sean juga sama nih bilang ya Kita punya mobil bagus gitu Dan pernah menang juga Nah saya siap Hampir 20 tahun Ini lumayan Yang yakin gitu ya Kayak kalau kalian lihat Dari Apa Quote-quote nya Sean gitu Hasil Dan juga Farfus ya Cukup Apa Memberi gambaran Bahwa mereka akan bersaing Gitu ya Ya Itu kalau gak salah Komentarnya Farfus ya Jadi Farfus ini Ya gak apa Farfus ini Kan Di tim Di BMW ya Dia di BMW Di BMW Udah Udah 20 tahunan lah Ya Udah 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 Hatam lah Luar dalam Tentang kondisi BMW seperti apa Ya 20 tahun Sebagai Works drivernya BMW Sebagai kembalap Yang dikontrak resmi Sama pabrikan Itu udah hafal banget How BMW works ya Bagaimana Tim ini How the team works ya Bagaimana tim ini bekerja Nah itu BMW kan kali terakhir menang disini Tahun 1999 Atau 25 tahun lalu ya Dan untuk merayakannya Itu mereka pakai livery khusus Yang sekarang Livery itu ada di Mobil-mobil Hypercar Hypercar maupun Mobil GT3 ya Livery itu Livery khusus itu ya Dan Farfus bilang begitu Dia yakin banget BMW kali ini Dengan mobil M4 GT3 ini Punyakan Untuk menang lagi Di Le Mans Karena pertama Mereka terbukti Bisa menang Kemarin di Mola Terus Di ajang GT World Challenge Europe Juga menang Jadi Mobilnya itu Terbukti kompetitif Dan punya potensi Untuk jadi pemenang Tinggal memang Eksekusinya itu Harus pas Nah eksekusi ini kan Kalau kita bicara Yang Tadi udah kita singgung Sangat kompleks ya Balapan di Le Mans Itu sangat kompleks ya Mungkin Strategi Penentuan pembalak Saat start Lalu kapan Pistop Kapan menggunakan Ban baru Kapan menggunakan Ban separoh baru Kan ban Di balap 24 jam ini Ban boleh baru ya Boleh baru Satu set Empat Empatnya Boleh separoh-separoh Gitu kan Dua baru Dua bekas Gitu kan Boleh juga Tidak ganti ban Sama sekali Tergantung memang Kebutuhan tim ya Gitu Jadi Ini memang harus 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 Dan Termasuk kapan Gonta ganti Pembalapnya Gitu kan Itu Saya pikir juga Ini sangat fleksibel Walaupun Rafael Sebagai Rafael sebagai Engineer Head of Engineer Atau Head of Range Engineering Tim WRT 31 Itu bilang Mereka Sudah punya Gambaran besar Gambaran besar Nanti akan Range Seperti apa Tapi tetap Update Di lapangan itu Sangat 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 Terpengaruh Misalnya Kalau track Tiba-tiba Yang tadinya Hujan Misalnya Di jam 8 Tiba-tiba Sudah turun Dua jam Sebelumnya Itu kan Pastinya harus Ngubah plan Gak asal Gak asal Take it Gak asal Ngerima aja Kondisi di atas track Jadi gitu Kompleks lah Jadi kerja keras Selain membalap Ada race engineer Nanti juga Juga 24 jam Melikin Oh iya Pasti Jadi kalau kita Bicara Safety itu Kalau kita ingat Balapan Pertama Sean Di mana Di Leman ini Tahun 2021 Itu kan Itu Di kelas Lempi itu juga Terutama pas gelap Gelap dan hujan Waktu itu Itu tabrakan Tiba itu banyak banget ya Tabrakan Sendiri Maupun Atau 2-3 mobil Yang melibatkan 2-3 mobil Itu Banyak kejadian Di Leman ini Dan Kalau ingat kita tahun lalu ya Itu Verinan Hapsudu Karena Nabraknya kan Udah pas Ngegelap Nah Nageri waktu sana lah Itu udah gelap juga tuh Dan hujan pula kan Jadi itu Memang resikonya Besar sekali Sekejadian Seperti di Di Spa Frank Oshams ya Terutama kalau hujan Dan malam hari ya Itu gede banget Tapi Dengan standar Tingkat keselamatan Dan keamanan Yang ada di Mobil-mobil Baik di Hypercar LMP2 Maupun GT3 Yang ada sekarang Itu Seperti yang kita lihat Waktu tabrakan Sean Di Spa kemarin Kan Alhamdulillah Aman-aman saja Safety-nya karena udah Sudah sangat tinggi Karena FIA itu Menerapkan Crash test yang Sangat ketat Untuk semua Mobil yang Berlomba Di bawah Naungan mereka ya Ada crash testnya Karena Crash test yang Dilakukan FIA itu Biasanya Melibat Selalu Untuk semua aspek Dan Untuk satu Mobil utuh ya Bukan Mobil-mobil Mockupnya bukan Tapi mobil utuh Di Uji tabrak ya Nah itu sangat Sangat ketat Dan Terbukti Ketatnya Tes FIA itu Berdampak dari Boleh dibilang Fatal Fatality-nya Atau tingkat Kecelakaan yang Mengakibatkan Kematian itu Boleh dibilang Hampir nol ya Di beberapa Tahun belakangan ini Jadi Di semua balapan ya Gak cuma Gak cuma FIW F1 F2 F3 Gitu kan Nah bicara tadi Kecelakaan yang dialami Sean di mana Di Spa Spa ya Itu memang Bumber yang nabrak Dari Tinka Dilak ya Kena penalti nanti Di mana Di sini Di Lemang ya Mundur 5 grid Dari Posisi Start dia Walaupun Untuk Lemang lagi-lagi 5 grid itu Sebenarnya Nothing ya 5 grid Balapan di 24 jam Kecuali 5 grid Di Balapan pendek Seperti F1 Monaco Atau F2 Monaco Itu baru Pengaruhnya Gede Kalau 5 grid Balapan 24 jam Di Lemang Sebenarnya Itu penalti yang kecil Kalau kita bicara adil Tidak adil Tapi itu sudah jadi Keputusan Memang Kayaknya Tidak adil Karena musiknya Misalnya penaltinya Stop and go In next race 1 menit 3 menit Itu karena Menyebabkan Kans Wokil Kans Warty Untuk naik podium Di mana Di SPA kemarin Bener-bener Ilang Ilang banget Padahal potensial Kemarin Naik podium Waktu di SPA Ya waktu Itu kan Sean baru aja Nyusul Nyusul dari posisi 5 Ke posisi 4 Dan dia bener-bener Lagi gak mau fight Bukan gak mau fight Memang tidak fight Dengan mobil Hypercar Jadi Dan Sean udah ngasih jalan kan Terus Dia dihantem Sama Bumper Yaudah Gak bisa ngapa-ngapain Gitu Ya memang Betelah Mudah-mudahan Tidak terjadi Apa yang terjadi Di SPA Bisa di Apa yang Bisa dihindari Dan mungkin Tidak terjadi Di Lemang Mudah-mudahan Balapannya Mulus aja Buat para pembalap Amin Terus Mempertahankan konsentrasinya Sehingga kita bisa menontonnya Juga enak nih Kan Kita bisa Menurut seluruhan gitu Sean beraksi gitu ya Saya gak ternyata lagi Buat sobat-sobat.com Yang mau nonton Silahkan datang ke Youtube-nya Kuih Entertainment Dan juga di Websitenya Sean Di www.shan-gelayal.com Itu dimulai dari Hari Sabtu Jam 9 malam Udah mulai Bisa menyaksikan balapannya Sampai besok harinya Jam 9 malam Kita sama-sama dukung Sean Dan juga Tim WRT Dicatatkan hasil bagus Yang mudah-mudahan bisa Amin Dicatat sejarah yang lebih baik lagi Dari yang sebelumnya Di Lemang Dicatatkan oleh Sean Terima kasih banyak Kang Kumis Atas anak-anaknya Terima kasih banyak Sampai jumpa lagi Mungkin di lain kesempatan Kang Udah-mudahan Doakan hasil yang terbaik ya Buat Sean Kita beri dibilang dari Indonesia Untuk Sean di Lemang nanti Terima kasih Kang Assalamualaikum Selamat sore Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi